Ex-Wali Kota Solo, FX Hadi Rudiat Motakuasa menitihkan air mata saat ditanya soal kenangan tak terlupakan bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Rudi menceritakan dirinya pernah mengganjal kursi Mega dengan kakinya. Hal itu dilakukannya agar Mega tak jatuh karena saat itu kursi dalam keadaan tak seimbang. Dalam wawancara Tribun Solo.com di kediaman FX Rudi, di Pucang Sawit Solo itu FX Rudi berkisah tentang banyak hal. Saat itu ia ditanya soal kenangan tak terlupakan bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, ia sempat tak kuasa menahan air matanya. Kenangan yang tak terlupakan baginya adalah saat ia belum menjadi pejabat negara, Mega datang ke sebuah acara di Kota Solo. Rudi menceritakan saat itu ia melihat kursi yang diduduki Mega tidak seimbang. Keterduga, Rudi mendatangi Mega dan membiarkan kakinya menjadi pengganjal kursi agar bisa seimbang. Sepanjang acara, Rudi mengorbankan kakinya agar Mega tak jatuh. Di tengah menceritakan kenangan itu, ex-wali kota Solo ini mulai berkaca-kaca dan akhirnya meneteskan air mata. Untuk diketahui, kini pria yang menjabat sebagai Ketua DPJ PDIP Solo itu sudah sibuk dengan aktivitas barunya. Rudi kini tengah mengerjakan proyek di Bengkel Las yang sudah dirintis bersamarkannya. Lokasi Bengkel itu berdekatan dengan rumahnya di Kelurahan Pucang Sawit, Kecamatan Jebre, Solo. Melakukan kegiatan apapun, saya kan harus melihat situasi kondisi. Jangan sampai, Ibu, mohon maaf. Bentar. Jangan sampai, Ibu saya ini jatuh gitu loh, Ibu saya ini. Sehingga tak ganjil dengan kursi ini cukup lama juga. Dengan kaki ya Pak ya? Iya, iya, betul. Ya, jangan sampai ini, Ibu saya ini terjatuh. Karena kalau Ibu saya ini terjatuh itu filosofi yang nggak baik. Nah, makanya itu saya, kaki saya saya korbankan untuk beliau. Kalau misional nggak ya. Karena saya sebagai kader partai juga tugasnya itu mengamankan aset partai. Mbak Meka itu adalah salah satu pemimpin dan itu aset partai. Saya harus punya kewajiban di situ. Dan Mbak Meka nggak boleh disakiti oleh siapapun. Kalau ada yang menyakiti, saya orang pertama yang di depannya. Tapi ketika itu Pak Rudi ini, di partai itu posisinya apa, Pak? Kenapa sudah menjadi? Saya itu kan nggak pernah memposisikan saya sebagai ketua partai. atau pengurus apapun. Ya, sudah nggak. Begitu Ibu saya ada sesuatu yang nantinya akan menjadikan celaka, saya harus berani menghubungkan diri. Saya ganjil cukup lama juga. Demikian Tribun News Update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun News.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.